Si konten si makser atau pencemaran nama baik yang intinya itu merupakan kerajaan kita. Dajatim sedang mendalami pengaduan dari pemimpin padepokan Nurzat Sejati Gus Samsudin atas dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan pesulap berinisial HS alias MR yang dikenal sebagai pesulap merah. Hal itu disampaikan oleh Kabit Humas Pol Dajatim Kombes Pol Dirmanto bahwa pihak Samsudin telah membuat pengaduan ke Subdit V Cybercrime di Treskrim Sus Pol Dajatim pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Rabu 3 Agustus 2022 kemarin. Pihak Samsudin mengadukan seorang berinisial HS atau MR yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap pemimpin padepokan yang berlokasi di Kabupaten Blitar itu. Kemarin yang bersangkutan menyatakan bahwa kalau Youtube yang bersangkutan itu dipotong-potong yang diambil oleh seseorang di situ. Katanya pada awak media di Mapol Dajatim Kamis 4 Agustus 2022. Hanya saja Dirmanto menegaskan upaya hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Samsudin hingga saat ini masih berstatus sebagai pengaduan. Pihak penyidik masih akan melakukan beberapa tahapan lanjutan untuk menangani pengaduan tersebut. Mulai dari pengumpulan alat bukti hingga mengagendakan pemeriksaan terhadap Samsudin sebagai pihak pembuat aduan. Kami masih mendalami dulu laporan yang saudara Samsudin yang disampaikan ke kita. Nanti kalau sudah menemukan bukti-bukti terkait laporan tersebut, nanti kita segera upayakan untuk memanggil yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan. Pungkasnya. Sekedar diketahui, Gus Samsudin mendatangi SPKT Mapol Dajatim untuk melaporkan seorang pesulap berinisial MR ke SPKT pada Rabu 3 Agustus 2022 siang. Upaya hukum tersebut terpaksa ditempuh Gus Samsudin karena menganggap MR seorang selebritis yang identik dengan penampilan eksentrik gaya rambut harajuku berwarna merah itu telah membuat opini publik yang cenderung menyudutkan dirinya. Menurut kuasa hukum Gus Samsudin, Teguh Puji Wahono sosok MR dianggap telah mencemarkan nama baik Gus Samsudin.